Pemirsa kabut asap yang melanda kota Jambi dalam sebulan terakhir dikhawatirkan berdampak pada satua di kebun binatang Taman Rimba Jambi. Untuk mengantisipasi satua terserang penyakit karena kabut asap, pihak Taman Rimba berikan treatment yang lebih intensif pada satuanya. Berbagai upaya telah dilakukan pihak pengelola kebun binatang Taman Rimba agar satua tidak sakit akibat kabut asap. Salah satunya dengan memberikan vitamin untuk meningkatkan daya tahan satua. Selain melakukan perawatan rutin, Kepala UPTD Taman Rimba Jambi, Erliani mengatakan, pihaknya juga mengintensifkan pemeriksaan terhadap satua oleh dokter hewan. Sejauh ini belum ada satua yang sakit akibat kabut asap. Namun ada beberapa satua yang rentan terserang penyakit akibat kabut asap antara lain, jenis primata seperti siamang dan ungko serta beruang. Untuk saat ini belum ada pengaruhnya, tapi kita tetap waspada dikarenakan untuk khusus dan siamang dan ungko ini rentan terhadap penyakit pandemia. Jadi takutnya saya terdampak dari kabut asap, jadi kita sekarang melakukan intensif pemeliharaan lebih ke siamang dan ungko. Misalnya setiap hari kita keluarin bisa sampai sore, sekarang paling cuma sebentar kita keluarin terus cepat kita masukkan ke kandangnya masing-masing setelah dibersihkan kandangnya. Dan kita juga lebih mengintensifkan memberikan vitamin, vitamin yang lebih dari biasanya supaya dayatan tubuh daripada siamang dan ungko ini lebih baik lagi untuk mengatasi daripada cuaca yang, kondisi cuaca yang buruk di kondisi Jambi ini. Dikatakan Erliani, pihaknya tetap melakukan antisipasi salah satunya dengan tidak mengeluarkan satua terus-menerus dari kandangnya. Dalam menjaga agar satua tidak menghirup asap terlalu banyak, pihaknya mengambil kebijakan satua dikeluarkan dari kandang hanya hingga tengah hari saja. Setelah jam makan siang, para satua yang berada di kandang luar dimasukkan ke kandang dalam. Sebagai informasi, kandang satua di kebun binatang Tamar Rimba dibuat berlapis. Terdiri dari kandang luar yang membatasi satua dengan pengunjung, kandang dalam yang tertutup tempat satua tidur.